Setelah Presiden Jokowi mengangkat Jendral Tito Kanavian menjadi Menteri Dalam Negeri, maka Jendral Tito Kanavian harus berhenti dari Kapolri. Karena itu kemarin ada PLT Kapolri. Dan tentu saja Presiden Jokowi juga menyiapkan calon Kapolri yang baru, yang diajukan ke DPR, yaitu Komjen Idam Aziz. Dan yang menarik teman-teman, Komjen Idam Aziz ini juga menjabat sebagai Kabar Eskrim. Nah, menarik teman-teman untuk kita bahas, tetapi sebelum lanjut, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman, berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada hari ini kita akan membahas terkait Kapolri yang baru, yaitu Komjen Idam Aziz. Sebagai mana kita lihat tadi teman-teman, bahwa DPR RI menggelar rapat paripurna untuk menetapkan Idam Aziz menjadi Kapolri yang menggantikan Kapolri yang lama, yaitu Jendral Tito Kanavian. Dalam rapat tadi kita lihat bahwa Puan Maharani selaku pimpinan DPR menggelar sidang rapat paripurna, di mana rapat paripurna itu didampingi oleh empat wakilnya, yaitu Muhammad Iskandar, Sufmi Daskuahamad, Rahmat Gobel, dan Aziz Samsuddin. Sebelum menetapkan Idam Aziz menjadi Kapolri, ini Puan Maharani mempersilahkan Ketua Komisi 3 untuk melaporkan kerjanya terkait fit and proper test. Akhirnya, Komisi 3 menyampaikan fit and proper test yang dilakukan kepada Idam Aziz. Dan bahkan kita lihat bahwa anggota DPR di Komisi 3 ini datang ke rumah Idam Aziz untuk melakukan fit and proper test, uji kepatutan dan kelayakan sebagai seorang calon Kapolri yang baru. Setelah melakukan fit and proper test, maka Komisi 3 ini melakukan rapat, di mana rapat itu adalah menyetujui, memperhentikan Jenderal Tito Karnavian menjadi kapolri yang baru. Itu yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 dalam rangka kerjanya fit and proper test dan rapat yang dilakukan di Komisi 3. Kemudian, teman-teman, setelah Komisi 3 ini melaporkan terkait fit and proper test dan rapat untuk menghentikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan mengangkat Idam Aziz, ini Puan Maharani menanyakan kepada anggota DPR apakah menyetujui terkait hasil keputusan dari Komisi 3. Dan anggota DPR secara aklamasi ini menyetujui bahwa Jenderal Tito Karnavian diperhentikan kemudian mengangkat Idam Aziz menjadi kapolri yang baru. Jadi secara aklamasi, akhirnya diputuskan Komjen Idam Aziz menjadi kapolri yang baru. Dan setelah diputuskan itu, akhirnya Idam Aziz ini menyampaikan ucapkan terima kasih kepada Allah SWT, kemudian berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah memberikan amanah kepercayaan untuk menjadi kapolri yang menggantikan Tito Karnavian. Nah, terkait pengangkatan Idam Aziz menjadi kapolri ini, ternyata ada hal yang menarik untuk dilacar mati. Yang pertama bahwa Idam Aziz adalah calon tunggal. Jadi, Idam Aziz ini adalah calon tunggal yang diajukan oleh Presiden Jokowi ke DPR. Idam Aziz diajukan oleh Presiden karena Jenderal Tito Karnavian ini diangkat menjadi Menteri di Kabinet Jokowi. Jadi, otomatis ke kapolri kan kosong. Oleh karena itu, Jokowi mengajukan Idam Aziz menjadi kapolri yang baru. Dan DPR ini punya waktu sekitar 20 hari menerima atau menolak calon kapolri tunggal yang diajukan oleh Presiden Jokowi. Tapi tidak berapa lama ini ternyata Idam Aziz disetujui menjadi kapolri yang baru. Kemudian yang kedua adalah menjalani fit and proper test. Walaupun Idam Aziz ini satu-satunya calon kapolri tunggal yang diajukan ke DPR, ternyata DPR juga melakukan fit and proper test. Uji kepatutan dan kelayakan menjadi salah seorang calon kapolri yang baru. Dan bahkan ini komisi tiga mendatangi rumah dari Idam Aziz. Dalam rangka juga fit and proper test karena DPR juga ingin mengetahui latar belakang keluarga dari Idam Aziz. Ini cukup menarik yang dilakukan oleh DPR karena untuk mengetahui seseorang itu tidak hanya di kantornya, tetapi bagaimana juga di rumahnya, bagaimana mengatur keluarga, bagaimana keakrapan, keharmonisan dalam keluarga. Ini juga bagian fit and proper test yang dilakukan oleh komisi tiga DPR RI. Kemudian catatan yang ketiga teman-teman terkait Idam Aziz yang dicalonkan menjadi kapolri, bahwa Idam Aziz berjanji tidak akan menerima anggota polisi di rumah dinasnya. Jadi ini adalah bagian dari proteksi, bagian dari upaya dari Idam Aziz agar tidak terpengaruh oleh upaya-upaya di luar pekerjaan. Karena itu kalau ingin bertemu dengan Idam Aziz jadi di kantor, bukan di rumah. Jadi kalau di rumah, kata Idam Aziz, ada sesuatu. Ada hal-hal yang dibicarakan secara pribadi. Karena itu Idam Aziz menyarankan, kalau ingin bertemu silahkan ke kantor, mari kita berbicara, berdiskusi masalah pekerjaan ini di kantor saja, bukan di rumah. Jadi janji dari Idam Aziz bahwa beliau tidak akan menerima anggota di rumah dalam hal urusan pekerjaan. Urusan pekerjaan tentu diselesaikan di kantor. Kemudian yang keempat teman-teman terkait Idam Aziz ini, saat dilakukan fit and proper test, ternyata Bapak Komjen Idam Aziz ini tidak memiliki visi misi. Beliau berpatokan, apa yang diarahkan menjadi acuan pemerintah itu yang akan dilaksanakan. Jadi beliau tidak mempunyai visi misi ketika fit and proper test. Dia akan menjalankan acuan yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah. Apalagi Presiden Jokowi saat pelantikan sudah memberikan arahan terkait pemerintahan yang akan datang. Bahkan kepada Menteri juga disampaikan bahwa menjadi Menteri itu tidak boleh memiliki visi misi sendiri. Yang dijalankan adalah visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hari ini adalah visi misi pemerintah. Nah teman-teman, walaupun Idam Aziz tidak memiliki visi misi, ternyata beliau punya tujuh program yang menjadi acuannya. Yang pertama adalah mewujudkan SDM yang unggul. Kemudian kedua, pemantapan harkam tipmas atau pemeliharaan keamanan ketatipan masyarakat. Kemudian yang ketiga, penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Kempat, pemantapan manajemen media. Jadi media ini dimantapkan karena Idam Aziz tadi juga menyatakan bahwa media bagian dari mitra kerja. Mari sama-sama saling kerjasama untuk membangun kerja-kerja yang lebih baik. Kemudian yang kelima, penguatan sinergi polisional. Kemudian enam, penataan kelembagaan. Yang ketujuh, penguatan pengawasan. Jadi tujuh program ini yang dimiliki oleh kepolisian, oleh Idam Aziz dalam rangka menjadi Kapolri. Ini juga cukup bagus karena program-program dari Idam Aziz ini tentu akan mengacu pada kebijakan, aturan-aturan dari Kapolri yang lama, yaitu Jenderal Tito Karnavian. Kemudian dari Komjen Idam Aziz ini adalah memiliki jabatan hanya 13 bulan. Jadi masa jabatan ini cukup singkat tentu harus dimaksimalkan oleh Idam Aziz. Bahkan banyak para pengamat yang ingin merasakan dalam waktu yang pendek ini, geberakan apa, langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Bapak Komjen Idam Aziz. Karena mengingat waktu masa jabatan ini cukup pendek, 13 bulan. Dan diharapkan kasus-kasus yang lama yang menjadi PR ini segera diselesaikan. Termasuk di dalamnya adalah menyelesaikan tentang kasus novel basbedan penyidik KPK yang disiram air keras. Ini banyak masyarakat, banyak pengamat ini meminta kepada Komjen Idam Aziz untuk menyelesaikan kasus novel basbedan yang berlarut-larut sampai saat ini belum selesai. Nah teman-teman, kalau kita melihat riwayat jabatan dari Komjen Idam Aziz ini sebenarnya cukup banyak. Tetapi yang banyak kita kenal, beliau pernah menjadi Kapolda Mitrojaya, kemudian Kabaret Skrim, dan terakhir adalah Kapolri yang baru. Namun kalau kita melihat latar belakang jabatan dari Idam Aziz ini cukup banyak. Jadi tiga itu saja yang saya sebutkan. Dan kalau kita melihat Idam Aziz ini teman-teman, beliau lahir di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada tanggal 30 Januari 1963. Komjen Idam Aziz merupakan putra kedua dari lima bersaudara, pasangan Abdul Aziz Halik dan Tuti Pertiwi. Nah itulah teman-teman beberapa penjelasan terkait dengan Komjen Idam Aziz ini. Harapan kita teman-teman tentu dengan Kapolri yang baru, maka tatanan hukum ini akan bisa terselesaikan dengan baik. Bahkan dalam Fit and Proper Test kemarin Idam Aziz menyatakan terkait tentang radikalisme. Radikalisme ini menurut Idam Aziz tidak benar kalau dihukumkan dengan agama. Idam Aziz mengatakan bahwa soal misalkan radikal ini adalah soal individu, soal person, bukan soal agama. Ini yang juga menjadi headline beberapa media lokal mengenai pernyataan yang kemarin disampaikan oleh Idam Aziz saat dilakukan Fit and Proper Test di DPR. Nah itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait Komjen Idam Aziz yang menjadi Kapolri yang baru. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada Pak Idam Aziz untuk menjalankan tugas yang baru sebagai orang pertama di kepolisian. Dan mudah-mudahan di tangan Anda, kepolisian akan semakin baik dan fungsi-fungsi tentang kepolisian ini akan bisa dijalankan secara optimal. Termasuk di dalamnya bahwa kepolisian ini memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!